Hai tutorial membuat malcekel gebil Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman-teman kita melanjutkan video yang kemarin ini tentang tutorial bagaimana cara membuat ukiran cekel dan yang kemarin sudah lewernya ini ya Oke langsung ini untuk bagian tutorial cara membuat motif yang bagian bawahnya langsung saja kita mulai dan disiapkan kopi serta gemilanya mungkin karena video ini agak lama Oke baik teman-teman setidaknya kita membutuhkan kertas lebarnya adalah minimal 14-16 panjangnya sekitar 40-45 cm untuk membuat desain cekel motif kebyok ini nah yang pertama harus kita perhatikan adalah dua olir ini ini adalah harus nyambung posisinya dengan yang cekel yang kemarin kita buat seperti itu teman-teman lalu selanjutnya kita lanjutkan untuk motif motif lain dan seperti biasa ketika kita menggambar gagang-gagangnya pun juga harus nyambung apalagi untuk ukiran kebyok ini gagangnya nanti akan menelusup ke bawah jadi semacam ukiran dua dimensi atau tiga dimensi gitu teman-teman nah seperti kita lihat dua olir yang bagian atas itu semuanya sudah ada tinggal kita bagian bawah dikasih ini motif motif gagang dedaunan sama bunga seperti itu teman-teman ada juga motif buahnya juga nah karena ini direkam maka sebenarnya tadi sebelum saya menggambar ini pakai sepedal ini sudah saya gambar awangannya serapi dulu menggunakan pensil teman-teman supaya enggak terlalu lama durasinya seperti itu ya Nah saya juga mengundang teman-teman untuk yang minta dilukiskan kok dilukiskan dibuatkan motif yang bagian mana silahkan berkomentar di kolom komentar nanti insya Allah akan saya buatkan tutorialnya ya nah jika teman-teman masih merasa kesulitan untuk menggambar motif kebyok seperti ini teman-teman bisa cek video saya yang terdahulu yang tentang membuat motif atau rumus-rumus awal membuat motif kebyok nah dari situ teman-teman kuasai dulu kalau mungkin cara menggambar teman-teman itu kurang kewes atau kurang fleksibel terus di asah dulu teman-teman di asah terus nanti juga teman-teman akan bisa gambarnya itu lebih memes atau lebih luas gitu ya selamat menikmati selamat menikmati nah alhamdulillah untuk motif tekel hari ini sudah selesai ini adalah sambungan dari kelewet ya teman-teman agarnya disini sekitar menyesuaikan jadi yang kalau kelewetnya 10 cm kita pakai 2 cm kalau yang listnya ini untuk kelewet 1,5 cm kita juga 1,5 cm seperti itu panjangnya sendiri ini sekitar 40-45 cm tergantung selera ya oke dan mungkin pertanyaannya dan terus itu masangnya gimana masangnya itu nanti kalau gabar ini kita dan kita fotokopi fotokopi mungkin bisa sampai segini ya nanti dipotong jadi 2 bagian atau 3 bagian nah terus untuk fotokopi dan unyak itu nanti baru kita tambahkan ke media kayu menggunakan lem putih atau lem fox seperti itu baru media kayunya itu nanti kita coba lalu seperti itu so sekian dulu untuk tutorial hari ini dan yang masih pengen belajar senyukir silahkan di subscribe dan jangan lupa kalau mungkin bos yang menarik bisa di share untuk teman-teman kalian dan see you on the next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh